Kemudian melaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian Dignas. Didapatkan bahwa informasi bahwa tidak ditemukan daftar program studi SMK dengan atas nama Yayasan Pendidikan Islam ataupun Al-Zaitun. Bahwa Kementerian Dignas melalui kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat akan melakukan penelusuran terkait adanya kemungkinan SMK dengan atas nama YPI ataupun Al-Zaitun. Kemudian melakukan interview saksi Saudara S dan Saudara AH di Direkturat Tindak Pidana Umum dan Direkturat Tindak Pidana Eksus Baris Kempolri terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen akte tanah yang diagunkan oleh Saudara PG. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan terhadap pihak yang berkompeten yaitu Kementerian Agama Jawa Barat terkait dana BOS, Dignas Provinsi Jabar terkait SMK yang terafiliasi dengan YPI atau Al-Zaitun. BASNAS atau BASNAS terkait pengajuan lembaga amel zakat YPI dan Al-Zaitun serta stakeholder terkait. Sesuai dengan rencana pada hari ini, selasa 25 Juli 2023 akan dilakukan klarifikasi perkara dugaan TPPU Saudara PG dengan jadwal panggilan pemeriksaan klarifikasi perkara sebagai berikut. Yang pertama Saudara IP, Jabatan Ketua Pengurus YPI, hubungan dengan PG adalah anak kandung. Yang kedua Saudara APU, Jabatan Sekretaris Pengurus YPI, hubungan dengan PG adalah anak kandung. Yang ketiga Saudara IS, Jabatan Pendahara YPI, hubungan dengan PG adalah anggota. Yang keempat Saudara AH, Jabatan Pembina Anggota 1, YPI, hubungan dengan PG adalah anggota. Yang kelima Saudara MJA, Jabatan Ketua Pengawas YPI, hubungan dengan PG adalah anggota. Yang keenam Saudara MN, Jabatan Pembina Anggota 2, YPI, hubungan dengan PG adalah anggota. Yang ketujuh, Saudara MAS, Jabatan Pembina Anggota 3 YPI, hubungan dengan PG adalah anggota. Dan yang kedelapan, Saudara AS, Jabatan Pengurus YPI, hubungan dengan PG adalah anggota. Terima kasih.